Refleksi keberhasilan Anies Rasit Baswedan memimpin Jakarta dan proyeksi memimpin Indonesia di tahun 2024. Apa yang mendasarinya? Dari selasih kajian tersebut, kami menemukan bahwa ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami. Bahwa Bapak Anies Rasit Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Sangat banyak yang bisa kita sebut. Jakarta dalam 3 tahun belakangan mendapat penilaian WTP dari BPK. Dan banyak penghargaan-penghargaan lain. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Rasit Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Ini semua pekerjaan ini gak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa dividiokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur Alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Kalau seluruh dunia lihat gambar monas, mereka akan tahu, ini si Jakarta. Kenangan banjir merendam jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan setinggi sekitar 60 cm. Dan ini melawan sunatullah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah inisiatif kami. Kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Panis tahu atau tidak. Dan kemarin saya sempat baca beritanya itu, Panis memilih bungkam. Bagi saya itu pilihan yang tepat. Ini bukti bahwa Anis Rasid Baswedan seorang yang jujur. Bagaimana dia mau tahu, wong kami sendiri tidak menyampaikan kepada beliau. Kepentingan kami adalah kami menilai, kami melihat beliau punya prestasi. Dan tugas kami adalah bagaimana prestasi ini kita gaungkan, kita upayakan, kita perjuangkan. Agar ini tidak hanya menjadi milik warga Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia. Dengan mendukung dia di tahun 2024. Kami gak ada urusannya sama Panis. Panis kerja aja sebagai gubernur. Kami relawan hanya menyiapkan landasan. Ketika Panis sudah selesai dari jabatan sebagai gubernur, pesan beliau cuma ingin berkeliling Indonesia. Nah landasannya kita siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau, kita kerja untuk Indonesia. Perjalanan ini nuansa politisnya sangat tinggi. Karena baru dilakukan Anies Baswedan di masa-masa akhir jabatannya mau berakhir. Jadi ini hanya topeng politik. Karena memang dia harus mengangkat popularitasnya di masa akhir jabatannya. Setelah gubernur nanti 2022 diganti. Maka Anies ini akan sangat sulit untuk mencalonkan dirinya menjadi kandidat Capres 2024. Sebagaimana angan-angan hasrat-hasrat politik dari banyak kelompok mereka. Apa yang dilakukan Anies Baswedan ini hanya sebuah gimmick-gimmick politik? Sosok deklarator relawan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mengatas namakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS. Laude Basir, menuai sorotan publik. Salah seorang netizen pengguna Twitter NKRI Jaya bahkan membongkar identitas deklarator relawan Anies Baswedan di pemilu 2024 tersebut. Lewat unggahannya, Jumat 22 Oktober 2021, netizen itu membagikan sejumlah foto Laude Basir. Dilihat dari salah satu foto tersebut, tampak Laude Basir tengah berfoto bersama gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara foto lainnya, terlihat Laude Basir tengah memakai seragam sebuah perusahaan yakni Bosowa. Tak hanya itu. Dalam foto tersebut juga tampak Laude Basir tengah berfoto sambil memegang bendera khilafah. Dalam narasi cuitanya, netizen itu pun menyebut deklarator relawan Anies Baswedan di bilpres 2024 itu sebagai gerombolan pendukung khilafah. Koordinator deklarasi Anies for Presiden 2024 ternyata tidak jauh dari gerombolan khilafah, cuit netizen NKRI Jaya. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Sepertitulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah Al-Amin Haji Dubuwa. Amin! Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Mu'awiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampai mau ikut yang itu. Sampah kau diikuti. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah Allah. Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bang, bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih? Mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah, ibu? Bersama umat tegakkan khilafah! TAMBIR! Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenekmu yang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita. Tidak boleh diam terhadap kezoliman. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Allah Allah! Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang? Apalagi sampai kemudian dibandingkan, lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Khizmut Tahrir mau cerita apa saja silahkan. Tapi Khizmut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia-dunia. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariat dan khilafah Allah! Khizmut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Selain itu, netizen tersebut juga menyoroti foto Laude Basir yang mengenakan seragam gemeja dengan logo Boswa di bagian dadanya. Salvo kema uniformnya yang berlogo Boswa guys. Sekarang pahamkan, yang punya Boswa sahabat coba. Nah, tuturnya. Diwartakan sebelumnya, Laude Basir selaku Koordinator Deklarator Pendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mengatakan bahwa Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS merupakan inisiatif dari pihaknya saja tanpa sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta itu. Ini adalah inisiatif kami. Kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies. Tahu atau tidak, kata Laude Basir. Lebih lanjut, Sang Deklarator Relawan Anies Baswedan itu juga menyebut kepentingan pihaknya adalah melihat dan menilai bahwa mantan Mendikbud RI tersebut memiliki prestasi yang bagus untuk digaungkan menjadi Presiden RI di 2024 mendatang. Kepentingan kami adalah kami menilai melihat beliau punya prestasi dan tugas kami bagaimana prestasi ini kita gaungkan, ujarnya. Sementara itu, Pegiat Media Sosial Ferdinand Hutahayan merespons tantangan debat terbuka yang dinyatakan oleh Koordinator Relawan Anies Baswedan, Laude Basir. Diketahui, Laude Basir sebelumnya memberikan tantangan pada pembenci Anies Baswedan. yang selalu mempersalahkan Deklarasi Anies sebagai capres pada Pilpres 2024. Laude Basir mengaku heran dengan sekelompok orang yang meributkan Deklarasi Anies sebagai capres 2024. Padahal, kata Laude, tokoh lain seperti Ganjar yang dideklarasi tidak diributkan. Ferdinand pun mengatakan bahwa sejatinya dirinya sangat menghormati sikap politik Laude Basir. Ia mengaku tak masalah jika ingin memuji dan mendukung Anies untuk berkonstelasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Ia pun mengatakan, bersedia menerima ajakan debat yang dilayangkan oleh Laude Basir dan mengatakan akan menyiapkan waktu dan tempatnya. Selamat pagi, Pak Laude. Saya menghormati sikap politik Bapak dalam demokrasi ini. Silahkan memuji mendukung Anies. Tulisnya di Twitter Sabtu 23 Oktober 2021. Dalam kesempatan ini, saya mau menanggapi ajakan berdebat terbuka Bapak. Saya setuju dan mengajak Bapak berdebat terbuka. Waktu dan tempat saya siapkan. Saya tunggu respons Anda. Tambahnya, Ferdinand mengatakan bahwa debat ini dilakukan agar publik mengetahui dengan jelas kebenaran argumen dan pembohong. Kita uji kebenaran argumen kita secara terbuka agar publik melihat dan memilih mana yang bernilai kebenaran dan mana yang pembohong. Tegas Ferdinand. Semoga Anda juga tidak hanya banyak kata seperti yang Anda dukung. Ucap Ferdinand.